Jumlah pengunjung Taman Rimba saat libur lebaran pada tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini berdasarkan data dari pengelola Taman Rimba 10 hari pasca lebaran. Berdasarkan data dari pengelola Taman Rimba Jambi, jumlah pengunjung Taman Rimba saat libur lebaran tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Hal ini sesuai perhitungan jumlah pengunjung 10 hari pasca lebaran Idul Fitri. di mana pada tahun 2017 lalu berjumlah 79.000 pengunjung, sementara pada tahun 2018 ini sebanyak 73.000 pengunjung. Kepala Pengurus Taman Rimba, Taufik, mengatakan, terkait penurunan jumlah pengunjung ini, kedepannya pihak Taman Rimba akan lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas dalam melayani masyarakat. Jumlah pengunjungan kita di Kebun Data Taman Rimba Jambi, di lingkungan Edo Petri Poblasti Kasmenaga Jariah ini, sampai hari kemarin, hari ke-10 itu sudah mencapai 77.000 lebih. Untuk tahun kemarin? Tahun kemarin di hari ke-7, hari ini memang terjadi penurunan sebanyak 70.000. Tahun kemarin sebanyak 79.000, jadi penurunan sebanyak 2.000 orang. Mungkin harapan ke depannya? Ke depan-ke depan ya tentunya kita berusaha meningkatkan kasarana-kasarana yang ada di kebutuhan atau yang ada di Jambi ini, agar kita bisa meningkatkan di belakang kunjungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi JAK TV melaporkan.